Klarifikasi yang kumpul kebo gimana, Saf? Nah... 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 Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project Nah, kali ini ada yang viral, yaitu yang viral adalah Safira Malik dan Iqbal Kalau Iqbal ini dulu, mereka berdua adalah sosok tiktokers ya Mereka berdua Dengan jumlah tiktokers yang tidak sedikit Gue lebih ngebahas tentang Safira Karena disini diarahkan Safira Safira sendiri itu udah punya rumah ya guys Dia beli rumah Dengan penghasilan dari tiktok Dan sumber yang gue dapet rumahnya itu tadi gue udah nonton juga Rumahnya sedikit ya Apakah berita yang ini bener atau tidak ya Jangan, tapi jangan kalian tarik kesimpulan Gue hanya nge-reaction jadi Ya bisa juga salah ya Dan gue nonton sedikit vlog dari Naysha Naysha yang suka nge-review juga rumah ya Dia adalah youtuber yang room tour rumahnya Safira Mungkin kalau kalian search itu bisa ada ya Tadi gue nonton itu dulu sebelum gue ngebahas yang viral ini Karena masih berhubungan ya Oke, kita bahas video yang viral Mereka tinggal satu rumah Iqbal dan Safira Kalau cowok tinggal satu rumah Mari kita bahas Oke, buat menonton yang baru mampir jangan lupa ya guys Kalian klik tombol subscribe-nya Kalian klik tombol subscribe kalau udah mensupport channel ini Untuk upload setiap hari Langsung aja kita mulai videonya Let's go Oke Jadi disini ada TikTok ya Yang suruh ngebahas Yang viral kayak gini Dan ini udah 2 juta penonton ya Disini tertulis di Twitter ya Emang Apa yang nampak di sosmed gak selalu sama diri Itu kayaknya semua orang sih Hampir setiap konten creator Termasuk gue juga Contoh nyatanya Temen gue kerja sama influencer Oh influencer kerennya TikTok kan Yang masak-masak depan kaca Kumpul kebos sama pacarnya Oke Jadi kita mau bahas topik Depan kaca Masak-masak depan kaca Setelah gue ngeliat rumahnya Safira Ya Ini masak Disini ada kaca Safira Lucu banget konten berbagi No Temen gue gaji gak layak Oke gak layak Hidup dirumahnya sama barang-barang Berasa di penjara Loh 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 Kok gak layak ya Oke Terus disini ada Tweetan Tweetan dari IDK Ini bukan sih Masak-masak depan kaca Soalnya sering lewat YouTube Sor Ya dia Ya ini Safira ya Terus ada Twitter lagi Safira Malik Dari FYN Di Twitter Kalau dari ciri-cirinya sih Bener Gue liat di Youtubenya Naisa Kita sama Kita nonton dari sumber yang sama ya Apa siapa tuh Lupa dia hostur rumahnya Safira Katanya emang tinggal sendiri Terus orang tuanya Di Kalimantan Tapi Gue gak tau Kalau sampai kukul kebos Sama doinya Kalau iya parah sih Nah Tadi ngebahas gaji Sekarang Ngebahas Kumpul kebos Sama doinya Kalau gue liat dari Hosturnya Nisa tadi Naisa ya Naisa Rumahnya tuh sempit banget guys Kayak Wah sempit banget sih Kalau kumpul kebos Ya paling cuma bisa di sofa Bahkan kalau di kamar pun ya Cuma muat dua orang sih emang Karena saking sempit Dan banyak juga yang salah sangka Dari sini ya Sangkain Ngapain tuh Ini kenapa banyak yang minta Yang nanya Takut Ini juga gue gak tau Bener apa enggak wey Ini cuma Nebak doang Yang pada nanya Ling-ling apaan Ya ling-ling Begituan Masa kau gak tau Gak sejujurnya Gue juga suka nonton Kontennya Safira kok Di tiktok Di youtube Pertanyaannya ya Di atas tuh Sebelumnya banyak reply Bilang Safira ya Terus gue juga reply Ya gak tau juga Bukan berarti Membenarkan Kalau itu Safira Maaf banget ya Kalau replyan gue juga Banyak yang bertanya-tanya Dan gak suka Cowoknya juga pernah Kena kasus ini Gak sih yang bikin Off Tapi ke arah pelecehan Ya bener Off Ke arah pelecehan ya Off Ketika cewek lo ke kamar mandi Kan Lo dateng gitu Gue sering nonton Banget dulu Iqbal guys Sumpah gue sering nonton Si Iqbal Karena dia good looking Jujur sih Kalau gue sih gak good looking Jadi kayak enak aja Kita nontonnya Suatu saat gue bisa Berharap ya Walaupun dia mimpi Dan ini salah satu Safira ya Dengan jumlah tiktok 6,4 juta Dan dia beli rumah ini Dari hasil tiktok guys Dia beli rumah sendiri Tinggal dibeli dia rumah sendiri ya Nah ini adalah Sesuatu konten-kontennya ya Kita mungkin Nonton satu konten aja ya Yang viral banget Disini ada 7,3 juta Kita nonton dulu Sebentar Nah ini kalian bisa lihat ya Ini ada kaca kan Ada kaca Suka masak-masak depan kaca Ya dia Nah Masak Motong Tapi gila sih ini Bersih banget Tidak mungkin Tidak mungkin ini Seperti ini guys Gua Oh ini adeknya Ini adeknya guys Hasil dari tiktok ya Ini yang viral nih Masak depan kaca Next ya Ini adalah salah satu cowoknya Gila ini Sudah dari zaman Dari zaman covid Si gue nonton Mereka ini Sekarang jadi konten Masa ya Dulu konten Pop-popan guys Pop ketika Nah masih ada nih Popnya nih Pop you gave Enter beauty store Dulu pop ketika Cewek lo masuk kamar mandi Dia viral dulu Pokoknya viral kontennya selalu membahas ya Dan ini adalah salah satu instagramnya ya Nah ini Dia sering masuk-masuk juga nih Wow Oke kita tonton ya Oke Ternyata Males Ngehapus set Ada banyak Ada baiknya juga Oke Terus Apa tanggapan dia Oh ini tweetan dari Chris tadi ya Hidup di rumahnya Bareng-bareng Berasa di penjara Jadi Safira Marik Lebih nandain yang Ini ya Yang dimerahin ya Oke Dia cuma Balas Hmm Ini dari Cowoknya nih Rafiq Iqbal Oke Terus dari Rafiq Iqbal lagi Buat tulisan apa nih Emang iya Kalau hidupnya di rumah Kita berasa di penjara Bakal kita kasih tiket Nonton NCT V Secara cuma-cuma Karena doi Ngefans banget Oh Dia dapet tiket NCT ya Hmm Oke Jadi ini salah satu Karyawan yang viral Jadi karyawannya viral gitu ya Yang gaji Hidupnya gak layak Tinggal di rumah Serasa di penjara Tapi Dari Cowoknya Safira Si Iqbal Itu Negasin Ya kita kasih tiket Loh gratis loh Kalau emang hidup gak layak Ya gak dikasih tiket Gitu NCT Masih banyak kok Bukti untuk Menepis semua fitnah-fitnah Dari Twitter tersebut Emang dasarnya Gak tau terima kasih Dan gak tau diri aja orangnya Jadi Ini Kok Safira kagak Membicara Ini ada salah satu chat Dari Cowoknya Ke Ke chatan Karyawannya ya Ketemuan kita Kalian sama orang tua aja Jadi Bukannya semua orang gak tau Lara Octavia Oh Laras Octavia ya Kau Betul-betul Mau Lala Diasumsi Publish Jadi Kayak gimana Sekeluarga kami gak punya Twitter Gak tau apa-apa juga Karena Lala Gak pernah nyuruh dia bikin Twitter Kalau Mau ambil hukum Silahkan Tuntut Kary Tuntut aja kali Kary Kary kan Mau mu gimana Pir Anjay Aniaya Aniaya Oh ini gue kira aja Aniaya Sorry Pirisannya kecil banget Yang malu dia Yang panik dia Oke Jadi Disini Agak sedikit panik sih Sebenernya Nomor WA-nya Masih bisa gue tebak Sebenernya Kalau gue sebutin Janganlah Ini masih bisa Kebaca nomor WA-nya Next Beb baca WA aku Terus ada DM dari temennya Demi Allah Kok jahat banget sih Anjir bertahun-tahun Kenal sama kamu Bahkan kita pernah tinggal bareng Seroyal itu kamu Bisa-bisa aja dia bilang gitu Astagfirullah Nyebut banget Kesel Semoga selalu dideketkan Sama orang yang tulus Oke Jadi seakan-akan Disini Ya Itu hanya fitnah ya Disini lebih Temen-temennya pada ngebela Safira ya Kalau Safira disini Menunjukkan Bahwa Safira itu Orang baik banget Next Di video kedua Disini tertulis Setuju Safira sebaik itu guys Oh Oh Oke oke Sebaik itu guys Ih gak tau Gimana mau Mendeskripsikan Kebaikannya Saking baiknya Pokoknya baik banget Demi Allah Sumpah Gak ngerti lagi Pengertian royal Sama temen Bersyukur Dipertemukan sama Safira Malik Ngepiude Oke Kenapa temenku Jadi alay Ini terlalu alay Terlalu alay Terlalu alay Karena ada katanya Setuju Safira Baik Sebaik itu guys Ini klarifikasinya apa Klarifikasi lengkapnya Aku upload Malam ini ya Biar gak ada berita Simpang siur lagi Tapi gue ke Youtube nya Belum ada upload Kami 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 Nah Nah Ini Setau gue sih Iqbal beli rumah sendiri sih Iqbal juga punya rumah sendiri Setau gue Iqbal punya rumah sendiri Pada zaman-zaman Covid Kalau gak salah ya Dia beli rumah gitu Pamer di tiktok Hasil gitu Dan disini Ditulis Varifikasi yang kumpul kebu Oh Jadi ada dua masalah Sebenernya Yang lagi viral Kumpul kebu Kedua Karyawan Gak digaji Gimana bisa cerita Kumpul kebu Kalau udah sah Bentar Ini udah Dia udah sah Nanti kita cerita Apakah dia udah sah Gue baru tau sih Kok gak pernah muncul di tiktok Gue sih Oke oke Nanti kita cerita Terus ini pacarnya Buat kualifikasi lagi Mungkin yang dimaksud Manusia itu ini Sumpah ini manusia Bakal Malu Semalu-malunya Kalau faktanya Kumpul kebu itu Kayak gini Oh jadi si cowoknya Nggak bales lagi Mungkin maksudnya ini Kumpul kebu Bukan 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 kebu beneran Bukan Kumpul kebu itu bareng-bareng Sama kawan Bukan kebu gitu ya Istilah gitu Peribahasa Indonesia Hanya sebagai istilah aja Suka bareng-bareng Ngumpul di satu rumah Oke Ngejokes ya Ternyata Ini apa nih Not bad you Oh ini Ini mungkin sama Safira Sama Ini nyakaliawannya Kali ya Satu Oh ini Story-storinya ya Diajak nonton Gitu ya Satu Terus diajak keluar juga Main ini orangnya Nih diajak foto Keluar Nggak Nggak dirumah aja Nggak berasa penjara Terus ini foto ketiga Tuh diajak keluar Makan Ini bareng-bareng kan Nah ini Safira Ini cowoknya Oh Emang iya Kalau hidup pas Ah Bangke Emang iya Kalau hidupnya pas Tinggal di rumah Kita berasa Di penjara Bakal diajak Mana-mana Nonton Main Bowling Seafood Ngemol Dan lain-lain Masih banyak Atau memang orang Kayak gini Nggak punya rasa malu Nggak tahu Terima kasih ya Oke Gue penasaran Sama muka editornya Tadi ya Ini ya Muka editornya Hei Oh Oke 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 Cewek Oke Cewek Oke lah Ceweknya oke lah Editor ini ya Oke 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 kita sekarang Penasaran Sama Satu komen tadi Kalau mereka udah sah ya Udah nikah Atau yang dimaksud Arti kumpul-kumpul Sama mereka beda lagi Setahu gue Belum sah deh Belum nikah deh Kalau udah nikah Harusnya muncul di TikTok gue guys Nggak ada Nggak ada Nggak ada Nggak ada soal Pernikahan nih Ataupun tunangan Nggak ada 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 mereka Nggak ada tunangan Kalau udah tunangan Pasti muncul di TikTok gue Wah Yakin gue 100% Nggak ada Nggak ada Gimana guys Menurut kalian Udah tunangan Apa belum nih Di sini Data yang gue dapet Dari foto-foto ini Nggak ada Sama sekali Foto tunangan gitu Cuma foto berdua aja Kayak pacaran Dan gue tau Mereka itu pacaran Udah cukup lama banget Nggak ada Nggak ada Nggak ada Nggak ada Jadi kalau mungkin kalian Udah ada fotonya Yang udah Mereka tunangan Seharusnya Ada foto tunangan Karena Seorang influencer itu Sering mendokumentasi Apalagi hal Berbau tunangan Dalam hidup dia Mungkin cuma sekali Itu foto Nggak ada Atau Emang nggak di Plastis Berpikir positif Masalah kumpul kebo ya Ini sekarang masalah Kumpul kebo ya Viralnya Oke Ini yang Di Tadi ya Jadi kita nggak perlu baca lagi Ini yang tadi Kita baca Ini yang tadi Ini yang tadi Ini yang tadi juga Tadi juga Tadi juga Tadi juga Ini nggak ada sih Ini nggak ada Nggak ada kucing Kucing hamil Next Skip Oke Terus dia bales Kalau nggak suka Ngomong langsung Depan muka gue Di sini Gue sasso-sokan Baik di depan kita Tapi di belakang Ngebusuk Kita berdua Dengan cita Atau fitnah Yang buruk Ke teman-teman Dan keluarga lo Kurang kerjaan Banget lo Begitu Mending urus Sin aja Keluarga Lo yang Belum tentu Bener juga Daripada Nebar kebencian Dengan memfitnah kita Gue masih penasaran Dari cowoknya Apakah ada foto Tunangannya Nggak Belum ada Setau gue sih Cowoknya udah punya rumah juga ya Kan Nggak ada Foto tunangan kan Jila gue Zaman-zaman nontonnya Zaman-zaman Covid sih Emang sekarang ini Itu dia dulu ya Buat gue ya Nggak ada foto tunangan Menurut gue sih Belum sah sih Gue yakin sih Keyakinan gue Sekitar 90% Mereka belum sah Menurut gue Masih pacaran Karena kalau udah tunangan Ataupun nikah Pasti udah ada fotonya Dan menurut gue Mereka belum mau nikah dulu Karena kan mereka masih Terlalu muda sih Ya Yang gue tau Oke Hal yang viral Dari mereka berdua Adalah tentang itu Satu Intinya tentang Karyawan Yang ngejelek-jelekin Kedua Kumpul kebo Yang tinggal serumah Bareng pasarin Kalau di rumah Katanya kalau di Di sosial media Kayak kumpul kebo Gitu kan rame-rame Di belakang sosial media Ya mereka berduaan Gitu di rumah Hanya sekelas Sampai berduaan Enggak guys Kerja masak lah Masak gitu kan Enak Oke Mungkin videonya cukup disini aja guys Kalau misalnya Lihat sesalah kata Ya mohon dimaafkan Karena gue hanya Nge-reaction Dan please Jangan tarik 100% bener Emangan gue Gue cuma Nge-reaction Dan Klarifikasi Tentang video viral Dan sampai jumpa Di next video Di sini gue Carly And see you again See you Goodbye Bye-bye Oke guys Subscribe channel MKR Project Jangan lupa Keren subscribe channel FKR Project Subscribe channel FKR Project Hai guys Jangan lupa Untuk subscribe FKR Project Jangan lupa Subscribe channel FKR Project Jangan lupa Like Comment Subscribe Jangan lupa Subscribe Jangan lupa